Petugas Kententraman dan Ketertiban Umum atau Trantibum Kecamatan Celeduk, Kota Tanggerang, melakukan operasi tangkap tangan transaksi peredaran ilegal minuman keras di salah satu warung Jalan Raden Fatah, Parung Serap, Kecamatan Celeduk, Rabu 4 September 2024. Hasilnya, sebanyak 24 dus berisi 247 botol minuman keras dengan berbagai varian rasa anggur di Sita. Ini sebagai langkah penegakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 tentang larangan peredaran minuman keras. Kami menemukan penurunan barang OTT yang ditetap di warung Jammu Cidung-Mujul. Dia menurunkan Jammu, ditemukanlah miras sebanyak 24 dus. Kita langsung menjadikan OTT. Selanjutnya, seluruh botol miras akan diserahkan kepada Satko PP Kota Tanggerang untuk dilakukan pemusnahan. Sementara pemilik toko telah dimintai keterangan dan akan menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Untuk itu, makanya kita untuk pencegahan lebih awal karena kenakalan remaja untuk saat ini itu banyak meminum alkohol seperti anggur, kolesom untuk diadakan atau mengadakan tawuran. Diketahui minuman keras sangat berbahaya jika dikonsumsi kalangan remaja karena minuman alber alkohol mampu mempengaruhi akal sehat mereka dan menjadi pemicu kenakalan remaja seperti tawuran. Yang Liputan Kontributor Tanggerang TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.